Stefano Lilipali terkagum dengan penampilan Ivar Jenner di Timnas Indonesia. Penampilan Ivar Jenner bersama Timnas Indonesia saat melawan Libya dalam laga uji coba di Mardan Sport Kompleks, Antalya, Turki, Jumat, 5 Januari 2023, mendapatkan pujian dari banyak pihak. Salah satu sosok yang memberikan pujian itu adalah Stefano Lilipali. Ivar Jenner bermain sebagai gelandang bertahan dalam pertandingan tersebut. Pemain Jongutres itu diduetkan bersama Justin Hubner. Ivar Jenner tidak hanya membantu lini belakang, tetapi juga bermain hingga ke depan. Satu asist pun ia ciptakan dalam proses gol Timnas Indonesia yang dicetak oleh Yaakob Sayuri. Penampilan apik Ivar Jenner semakin terlihat di babak kedua. Sayangnya, ia harus ditarik keluar pada menit ke-75 dan digantikan oleh Ricky Kambuaya. Timnas Indonesia pun mengalami kekalahan tipis dari Libya dengan skor 1-2. Ini menjadi kekalahan kedua bagi Timnas Indonesia atas Libya. Sebelumnya, Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di Mardan Sport Complex, Antalya, Turki, Selasa, 2 Januari 2024. Dalam laga itu, Ivar Jenner bermain selama 45 menit di babak kedua. Berkembangnya penampilan Ivar Jenner ternyata tidak lupa disorot oleh Stefano Lilipali. Pemain Borneo FC itu memberikan emoji bagus kepada Ivar Jenner di akun Instagram pribadinya. Emoji itu dikirim dalam foto terbaru yang di-upload oleh pemain naturalisasi tersebut selepas pertandingan kontra Libya. Stefano Lilipali langsung memberikan respon emoji menunjuk dan grafik ke atas. Di prediksi, Stefano Lilipali terkesima dengan penampilan dari Ivar Jenner. Lini tengah Timnas Indonesia terlihat hidup dengan hadirnya pemain berusia 19 tahun tersebut. Adapun Stefano Lilipali awalnya masuk ke dalam 50 pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Namun saat mau menggelar pemusatan latihan, PC, di Turki, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, tidak membawa Stefano Lilipali. Tidak ada namanya Stefano Lilipali mengundang kekecewaan dari fans sepak bola Indonesia. Pasalnya, Stefano Lilipali sedang tampil on fire bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024. Pemain naturalisasi itu telah mencetak 9 gol dan 11 asist musim ini. Ia juga membawa Borneo FC yang kini memuncaki kelas men sementara Liga 1 2023-2024. Sementara itu, Timnas Indonesia sudah bertolak ke Qatar untuk bertanding di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebelum tampil di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masih akan menjalani satu pertandingan uji coba. Lawan yang dihadapi Tim Merah Putih itu adalah Iran pada Selasa, 9 Januari 2024. Terima kasih telah menonton!